Pendukung risik boleh kebal covid, tapi jangan korbankan masyarakat lain Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di sewar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Pengurus pusat Muhammadiyah melalui sekjennya Abdul Mukti Meminta pemerintah menindak pelanggar protokol kesehatan terkait pandemi Termasuk jika melibatkan ulama besar Publik pasti paham maksud pernyataan itu Kita tahu ada sekelompok ormas yang memberi kesan tak peduli dengan menjalankan protokol kesehatan Mereka bergerombol dalam rangka menyambut pimpinan mereka di bandara Peringatan Muhammadiyah ini barangkali menjadi klimaks dari kegetiran mewakili masyarakat luas Karena di tengah situasi pandemi masih banyak masyarakat yang sama sekali tak mau bekerja sama dengan pemerintah Sungguh ironis jika mereka menggembar-gembarkan slogan akan memimpin revolusi akhlak Namun yang terbaca di permukaan adalah retorika tanpa isi Pemerintah sejak awal bahkan memberi peringatan agar para penyambut itu tidak mengabaikan protokol kesehatan Dan menghindari kerumbunan massa Namun demikianlah sifat bawaan kaum yang merasa paling sempurna Di sana tercium belagat sok pau menang sendiri Jika pihak lain yang melakukan sebagaimana mereka melakukannya Dengan kejamnya mereka labeli dengan panggilan paling buruk Hal mana bertolak belakang dengan alasan yang seringkali dikemukakan ketika perilaku tak terpuji itu Mereka tampakkan dengan sengaja Sebagaimana himbawan Muhammadiyah seharusnya pihak berwenang memberikan sanksi yang tegas Seperti juga dilakukan kepada para pelanggar lainnya Namun sungguh disesalkan jika yang terlihat justru sikap kompromistis Meskipun pelanggaran itu dilakukan secara masif Padahal seharusnya para korlap lah yang paling dahulu dimintakan pertanggung jawaban Ketika peraturannya menganggap mereka melakukan pelanggaran Kita hanya mengungkapkan fakta betapa luasnya dampak buruk yang diakibatkan kerumunan Yang bahkan hingga memacetkan kawasan menuju bandara Tak sedikit masyarakat yang terganggu Dan tak sedikit pula yang mengalami keterlambatan ketika mengejar jadwal penerbangan mereka Dan ironisnya tidak hanya terbatas disitu Boleh dikatakan seluruh kawasan ibu kota menjadi lautan massa Karena dibanjiri rombongan bersorban Adakah kepentingan publik menjadi nomor sekian sehingga tak penting untuk diprioritaskan Lebih menohok lagi jika kita sadari bukan hanya para pendukung sang ulama Yang membuat seluruh jalanan bermacetria Karena pejabat di ibu kota sendiri seakan lebur dengan euforia penyambutan itu Epidemolog tak kurang prihatinnya dengan yang dirasakan Muhammadiyah Hingga muncul kritikan bahwa seharusnya gubernur dan wagup menyampaikan teguran kepada sang imam Bukankah masa pandemi ini belum lagi berakhir? Lalu kenapa kewajiban menjalankan protokol kesehatan seakan-akan ditolerir begitu saja kepada mereka? Tak jarang pula mereka mengabaikan kewajiban mengenakan masker Sementara bagi pelanggar lain, para aparat dengan entengnya memberi sanksi jika terjadi pelanggaran Kenapa hal itu tidak dilakukan kepada para rombongan penyambut? Kondisi inilah barangkali yang membuat wibawa hukum kita tak kunjung meningkat Karena para pengawalnya hanya berani kepada kalangan biasa Sebaliknya mereka ciut kepada kelompok calon penghuni surga Maka tak mengherankan jika Muhammadiyah yang merasa memiliki posisi yang sama dengan para pelanggar Sekaligus mengatasnamakan kepentingan umum Merasa wajib memperingatkan pemerintah Ormas seperti Muhammadiyah inilah yang seharusnya menjadi ajuan bagi organisasi lain Yang mana sebesar apapun organisasi itu Mereka tetap harus taat dan patuh kepada peraturan pemerintahan Jika hanya karena kelompoknya berada di atas angin Lalu tak lagi merasa wajib mengikuti protokol yang ditetapkan Siapa pula yang akan mengambil posisi sebagai teladan? Sungguh beda ibarat antara bumi dan langit Jika kita bandingkan ajaran Rasulullah s.a.w. dengan perilaku yang sehari-hari kita saksikan Sikap lemah lembut dibanding sikap arogan dan sok jagoan ini Menunjukkan mereka tak layak mendapat penghormatan Maka wajar pula jika aparat di lapangan memberikan pendekatan hukum yang tegas Sehingga hukum bisa berbicara banyak Mumpung baru berjalan beberapa hari Dan bisa jadi agenda sang ulama akan terus bergulir hingga ke daerah-daerah Sehingga jika tak diantisipasi bisa saja mereka terus mengabaikan protokol kesehatan Seharusnya sikap abai ini dijaga semaksimal mungkin Euphoria masa yang mengekspresikan antusiasme berlebihan Namun di sisi lain merugikan masyarakat umum Harus diartikan sebagai membahayakan kepentingan umum Lebih-lebih karena kita belum lagi bebas dari ancaman COVID-19 Jika pemerintah terlalu longgar dalam menerapkan protokol kesehatan seperti ini Bisa dibayangkan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini tak banyak manfaatnya Bisa jadi kluster-kluster baru COVID-19 akan banyak bermunculan Dan boleh dikatakan akan terjadi langkah mundur dalam penanggulangan pandemi Pemikiran inilah barangkali yang menjadi alasan Kenapa Muhammadiyah meminta pemerintah menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran protokol COVID-19 Dan kita harapkan pemerintah memperhatikan benar himbawan ini Bagaimana menurut Anda? Silakan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Badi yang gak ada akhlak Viva kecam Mahfud karena sebut risik tanpa awalan Habib Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Mahfud MD sebagai Menko Paul Hukam sejauh ini sudah sangat berhati-hati dengan isu kepulangan risik Bahkan sempat menawarkan bantuan untuk mengurus kepulangannya yang akhirnya ditolak Ternyata kebaikan pemerintah benar-benar tak dianggap karena gengsi merasa keturunan orang suci Kadar guru yang selama ini lekat dengan FPI Kini juga menjelimuti media Viva yang mungkin menjadi sarang kedua Saat pemerintah tak marah hanya disebut nama Kenapa media ini mengutip sumber berita yang menyatakan Mahfud tak memiliki akhlak Dengan menyebut nama risik tanpa awalan Habib Perlu ditekankan lagi tak semua keturunan Nabi itu baik Khobil adalah putra Nabi Adam alaihi salam Yang membunuh saudara kandungnya sendiri Habil Putra Nabi Nuh alaihi salam harus tenggelam terkena azab Karena melawan perintah orang tuanya untuk menyembah Allah Lalu ada putra Nabi Yaakub yang mencelakakan Nabi Yusuf dengan membuangnya ke sumur Sama halnya dengan keturunan Nabi Muhammad yang tak semuanya mewarisi sifat kenabian seperti wali songol Sifat risik sangat jauh dari sifat wali dan sudah sepatutnya tak diberi gelar berlebihan seperti menambahkan Habib Justru pemujaan berlebihan yang bukan tempatnya ini menjadikan umat Islam kena aib Atau memberi gelar Habib sembarangan Kalau ternyata risik bukan bagian wali bisa jadi bentuk pemujaan berujung dosa Para wali sembilan tak meminta dipuja Justru Allah yang mengangkat derajat mereka sedemikian rupa Memberi keistimewaan hingga disegani banyak orang Para wali selalu menjaga akhlak mulia Tak pernah tersandung kasus hukum apalagi soal pornografi Jangan-jangan media FIFA dan FBI tak tahu sejarah wali songol Dan tahunya impor lulusan Arab yaitu risik yang mengklaim dirinya Habib Ini berbahaya sekali Harusnya mereka lebih memuliakan wali songol yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Dan mengislamkan Nusantara dengan bentuk rahmatan lil alamin Bukan yang dicontohkan risik dengan membawa simbol seakan-akan Islam adalah agama Yang membenarkan perbuatan pengerusakan Caci maki kotor atau sumpah serapah hingga perbuatan maksiat lain Media FIFA yang dengan kurang ajar menceramai Mahfud MD Yang lebih baik agamanya ketimbang risik yang kini buron Harus meminta maaf pada pemerintah Apa hak media menentukan kadar keimanan seseorang? Apa media FIFA sudah berubah jadi media FIFA MUI Yang berhak mengeluarkan sertifikat Habib dan kadar akhlak? Benar-benar media tak berakhlak Berikut tweetan FIFA dalam laman Twitternya yang mengundang kritikan keras sebanyak pihak Komentar Mahfud dianggap menyedutkan Habib Risik Selain dari isi komentarnya yang dianggap tidak melindungi warganya Yakni Habib Risik yang sedang di luar negeri Tapi juga penyebutan nama Habib Risik yang hanya menyebut risik Tanpa Habib mengundang kemarahan netizen Akhirnya media FIFA membuka topeng kekadrunannya dengan sendirinya Mungkin selama ini mereka malu-malu mengakui bagian dari keluarga besar Ormas Preman FPI Tapi karena imam besarnya selalu terpojok Akhirnya pembelaan dari hati nurani tak bisa lagi dibendung Anehnya sumber yang diambil juga kebanyakan dari pendapat netizen yang memang terafiliasi dengan HTI atau FPI Harusnya FIFA sekalian ganti nama jadi FIFA Kadrun Semoga saja berita Risik yang dideportasi tak menambah kegaduhan baru Kita bersyukur adanya berita ini bisa mengalihkan demo undang-undang Omnibus Setelah oleh mereka yang bukan buruh Tapi jangan sampai juga ada keributan saat nanti Risik kembali dihadapkan pada masalah hukumnya Kalaupun tak pulang untuk menghindari Firza Risik akan kembali berulah dengan memfitnah pemerintah Bisa jadi dia menetap di Malaysia dan memprovokasi FPI dari sana Kalau sudah begitu pemerintah tak perlu sungkan untuk menerjunkan Interpol Kalau ada kegaduhan dari Risik Semoga Indonesia ke depan bisa bersih dari ormas-ormas radikal dan paham ekstremis lainnya Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Semana pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax